Kondisi pemilihan umum Kabupaten Blora, Jawa Tengah mulai membuka rekrutmen ribuan petugas pencatatan dan juga penelitian data pemilih. Sebaik 2.570 petugas pantarli disiapkan KPU dari 1.451 TPS pada Pilkada 2024. Ribuan petugas pencatatan dan penelitian data pemilih mulai disiapkan KPU Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk melakukan pendataan ulang pemilih di Pilkada Serentak 2024 di Blora. Anggota KPU Blora Henirina Minarti mengatakan KPU akan merekrut petugas pantarli sebanyak 2.570 orang dari 1.451 TPS yang disiapkan. Adapun, perekrutan telah dimulai sejak 18 Juni oleh petugas ad-hoc tingkat kecamatan. Nantinya, para petugas pantarli yang terpilih akan door-to-door untuk memastikan data kependudukan pemilih seperti nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan. Untuk jumlah pantarli di Pilkada Serentak 2024 besok ini di Kabupaten Blora ada 2.570 pantarli yang kita siapkan dari 1.451 TPS. 2.451 TPS ini memang TPS reguler, kita belum menambah TPS lokasi khusus. Sementara itu, pada Pilkada 2024, jumlah TPS akan berbeda dengan pemilu legislatif kemarin, di mana jumlah TPS akan dikurangi sehingga jumlah pemilih di tiap-tiap TPS menjadi lebih banyak. Dari Blora, Jawa Tengah, Heripurnomo, Anyus melaporkan.